Pak Parman, tapi setelah 2001, batannya bubar, masuk ke BRIN. Pak Parman sekarang ada di BRIN, saya kira. Pada saat itu, karena ada timu besar di Muria, dan saya mimpin persiapan pembangunan PLTN Muria, maka gagal lah ya PLTN Muria itu, dan saya anggap ada faktor pemerintah yang memang belum terlalu siap untuk menerima PLTN, sehingga akhirnya tahun itu juga, 2007, saya pindah. Keluar dari Bataan, pindah ke Medco Energy, dan ditempatkan di Medco Power yang urusannya listrik. Jadi, melanjutkan usaha PLTN ini di perusahaan energi nasional. Ada Almarhum, Pak Arifin Panigoro, ada Pak Hilmi Panigoro, sampai sekarang beliau masih aktif. Ada Pak Fasil Alkitri di situ. Kita kerjasama menyiapkan PLTN dari sisi swastanya, dan kerjasama dengan Korea pada saat itu. Nanti ceritanya akan berlanjut, tapi bagaimana liku-likunya mungkin nanti kita akan diskusi sedikit mengenai hal ini. Bicara tentang financing atau pendana, maka kita tidak lepas dari kerangka besar energi, karena kalau kita di kerangka besar energi, maka kita terlihat di slide yang sekarang, sustainable energy policy. Jadi, kebijakan energi berkelanjutan. Jadi, unsur dari financing yang merupakan bagian dari keekonomian, ini merupakan bagian dari energi berkelanjutan. Tanpa bicara financing, tanpa bicara keekonomian, tanpa bicara profitability, jadi harus menguntungkan di sini. Karena dari tiga pilar ini, financing profitability ini adalah jadi salah satu pilarnya. Pilar yang lainnya adalah environment, lingkungan, dan satu lagi adalah penahanan energi atau energy security. Jadi, energy security lingkungan yang baik dan bersih disertai dengan keuntungan keekonomian terkait dengan financing-nya, itu akan menjadi daya tahan energi ini akan berkelanjutan. Dan tentunya nuklir bagian dari energi EPT, ini adalah kalau di Eropa, nuklir sudah menjadi energi hijau. Jadi, energi hijau itu adalah energi yang berkelanjutan. Di Indonesia saat ini sedang disiapkan RUU EPT. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa diterbitkan RUU ini, sehingga posisi nuklir menjadi semakin kuat sebagai energi hijau untuk mendukung transisi energi nasional 2050 atau sampai 2060. Yang kita sebut sebagai net zero emission atau netral emission atau netral carbon, itu antara 2050 sampai 2060. Mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari transisi energi ini. Nah, kalau kita bicara salah satu aspek dari ketahanan energi adalah financing yang merupakan bagian dari keekonomian, yang merupakan bagian dari profitability, karena kalau tidak profit, maka tidak akan berlanjut. Apalagi kalau terkait dengan perusahaan swasta. perusahaan swasta, kalau tidak ada profitnya, saya kira tidak akan jalan. Jadi, profitability ini adalah harus menjadi bagian yang utama dalam energi berkelanjutan. Nah, untuk nuklir, ini tentunya Bapak-Ibu sekalian sudah mengetahui nuklir mahal, istilahnya. Nuklir mahal. Nah, nuklir mahal itu terkait dengan teknologinya. Ini slide ini saya kira sudah sejak lecture yang pertama sampai lecture yang ke-8 ini saya kira sudah kenal ya dengan slide ini, karena ini memang teknologi PLTN yang merupakan gambaran secara menyeluruh dari teknologi yang pertama hingga yang saat ini berkembang. Nah, ini terkait dengan kemahalan financing, karena financing terkait dengan investasinya, maka kalau dibilang nuklir mahal, itu yang mahal adalah investasinya. dan tentunya financingnya, pendanaannya. Nah, kita tahu kalau kita dengar yang tadi nuklir mahal, itu memang mahal dari sisi financing dan investasinya. Dan ini dikaitkan dengan teknologi. teknologi ini secara psikologi untuk masyarakat, masyarakat umum. Karena kalau masyarakat umum bilang nuklir, maka yang muncul adalah rasa takut. Karena udah, nuklir itu ada dua sisi, sisi damai dan sisi perang. Bisa jadi bom nuklir, tapi bisa juga jadi PLTN, bisa jadi listrik. ketakutan ini muncul karena sisi yang negatif tadi, yang jadi bom. Sudah ada contohnya di Hiroshima Nagasaki, bagaimana nuklir jadi bom, sehingga kalau dengar kata nuklir, orang takut. Nah, untuk supaya nuklir ini bisa diterima oleh masyarakat, maka keselamatannya yang diutamakan. Jadi, kalau mau membangun PLTN untuk tujuan damai, maka keselamatannya nomor satu. Dan untuk keselamatan tadi, maka semua eksternalitas. Jadi, eksternalitas itu bagian yang merugikan, itu ditampung dalam teknologi PLTN ini. Sehingga jatuh nuklir-nuklir mahal. Jadi, kalau kita dengar nuklir mahal, ya, memang dari sisi investasinya, modal awalnya hampir mahal. Tapi tentunya kalau kita sudah dibangun, dioperasikan, nanti kita lihat lebih lanjut, ya, itu akan menjadi berhasil. Jadi, kalau dilihat di teknologi ini, maka sampai teknologi 13, ya, jadi 13 ini yang keempat ini, jadi 1, 2, 3, dan 13, plus, itu masih, kemahalan ini masih terasa sekali, jadi memang mahal investasinya, modalnya, tapi kemudian muncul, karena terkait tadi dengan transisi energi, bagaimana mengusahakan listrik yang muka, terjadi suatu inovasi. Dari generasi 3, 3 plus, muncullah sekarang generasi keempat. Kita lihat generasi keempat, ini saya kira juga sudah dipresentasikan yang lalu, yang salah satunya adalah better affordability, ya, jadi, di sini menyangkit-menyangkit menangkut keekonomiannya, jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan PLTN yang lebih murah dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya, sehingga secara ekonomi harus ditekan, tapi tidak mengurangi keselamatannya, sehingga ada faktor modularisasi, ada faktor fleksibilitas, ada faktor kecil, jadi, kalau yang kecil tentunya beda harganya dengan yang besar, ya. Kemudian, juga faktor ini, keselamatan, jadi, keselamatannya tidak boleh dikurangi, jadi, dia akan lebih, lebih safe artinya, tapi secara ekonomi, dia juga bisa menjawab bahwa generasi keempat ini, itu bisa menjawab permasalahan yang masyarakat yang dikatakan tadi nuklir mahal. Generasi keempat ini, nuklir akan berduduk sama tinggi dengan pembangkit-pembangkit yang lain, ya. Dan, sudah ada beberapa yang kita sebut generasi keempat itu kita sebut SMR, Small Modular Reactor atau Small Medium Reactor, jadi, ada yang menyebutnya Small Modular Reactor, ada yang menyebutnya Small Medium Reactor, itu dari angka-angka yang muncul di tahun-tahun terakhir ini, maka listriknya itu bisa mencapai 5, 6, 7 sen per KWH. Jadi, sudah sama dengan pembangkit Batubara. Pembedanya, tentunya, kita lihat selet yang berikutnya, kalau dirinci, lebih didetailkan, lebih teliti lagi, maka nuklir itu yang saya sebutkan di sebelumnya, bahwa externalities included. Jadi, dengan harga listrik 6-7 sen yang berakibat pada investasi yang lebih murah, pendanaan yang lebih murah, tapi externalities-nya sudah ada di dalamnya, dan keselamatannya juga bisa dijamin bahwa ini lebih safe dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kita lihat di sini, externalities itu sebenarnya ada di mana di nuklir itu, externalities itu ada di, kalau di nuklir, karena dia tidak ada emisinya, maka externalities emisi CO2 global, CO2 itu kan emisi global, atau emisi lokalnya, kalau SME lokalnya di Batubara itu desox, SOX, NOX, yang bisa diantisipasi dengan istilahnya, diambil, desox, denox, itu bagian dari externalities. Kalau di nuklir, externalities agak berbeda, karena dia tidak mengeluarkan emisi, emisi global maupun emisi lokal, maka externalities di nuklir itu adalah back-end activities. Back-end activities itu limbah, limbah nuklir. Limbah nuklir, kemudian yang kedua adalah de-commissioning. Jadi de-commissioning, kalau PLTN sudah selesai dioperasikan, maka harus di-commissioning. Ini peraturan. Dan angka-angka yang untuk limbah dan untuk de-commissioning ini sudah dimasukkan ke dalam harga PLTN itu atau termasuk operasionalnya. Di sini kita lihat investornya 50 persen, shulnya, bahan bakarnya 20 persen, OM-nya 20 persen, dan limbahnya 5 persen, de-commissioning-nya kira-kira juga 5 persen. Nah ini sudah masuk di dalam harga listrik. Jadi kalau kita beli harga listrik nuklir, itu sudah termasuk eksternalitasnya. Jadi eksternalitasnya sudah masuk di dalamnya. Jadi memang terlihat di sini bahwa investasinya itu, ini masih angka-angka dari PLTN lama, karena PLTN baru baru akhir-akhir tahun ini saja, mungkin studinya setelah ada SMR ini akan berubah. Investasi yang 60 persen ini bisa jadi 40 atau maksimum 50 persen. Jadi lebih murah lah. Tapi ini PLTN yang kasih sebelumnya, 3 plus, ini investasinya masih lebih besar, jadi lebih mahal. Itu yang tentunya kalau kita bicara financing, kita bicara masalah harga listrik PLTN, listrik nuklir, maka inilah komposisinya kalau kita terkait dengan financing dan keekonomiannya. Kita bandingkan dengan pembangkit-pembangkit yang lain, di sini ada nuklir, batubara, dan gas. Nah ini gasnya, kalau di nuklir itu investasinya tinggi, 60-70 persen, tapi bahan bakarnya kecil, sekitar 15-20 persen. yang biru itu investasinya, modal awal, yang hijau itu OM-nya, yang kuning adalah bandakarnya. Kalau di batubara, maka investasinya agak lebih murah, dia akan turun, tapi harga energinya dia lebih mahal. kalau untuk pengoperasiannya, karena tadi, terkait dengan eksternalitas tadi, artinya batubara di sini eksternalitasnya masih belum masuk dalam keekonomiannya. Jadi OM-nya masih kecil. Kalau kita ke gas, itu lebih kelihatan lagi perbedaannya, bahwa PLTG gas, itu tentunya investasinya yang paling murah dibandingkan dengan nuklir maupun batubara, tetapi harga gasnya jauh lebih mahal. Dan pengoperasiannya juga lebih simpel, karena eksternalitasnya lebih kecil dibandingkan dengan eksternalitas batubara. Nah, ini terlihat di sini bahwa OM nuklir itu tinggi, karena tadi sudah dimasukkan eksternalitasnya. dan shifting-nya juga. Nah, itu yang kalau kita banding-bandingkan terkait dengan keinginan. Nah, ini pengalaman dari yang ada saat ini di dunia, ada sering dipertanyakan oleh masyarakat, PLTN itu bisa enggak sih swasta, gitu. Apakah harus negara, harus BUMN, gitu ya. Nah, ini ada data-data dari internasional antara public versus private, BUMN versus IPP tentunya. di sektornya beda-beda, ada sektor mining, konversi bahan bakar, enrichment atau pengkayaan bahan bakar, pabrikasi bahan bakar, kemudian pembangkitan listrik, ini PLTN-nya, jadi di generation ini adalah PLTN-nya ada di situ. Kalau kita bicara PLTN, maka ini ada reprocessing, reprocessing itu nanti setelah pengolahan limbah. Ini tugasnya Pak Jarod, ini ya, report setting terkait dengan limbah dan pengambilan kembali material-material yang masih bisa digunakan di dalam limbah nuklir. Karena limbah nuklir itu kan sebenarnya juga mengandung energi, dia mengandung masuk dalam PLTN, itu adalah uranium, keluar dari PLTN, dia sudah berubah jadi plutonium. reprocessing ini akan memisahkan uranium yang belum kepakai, plutonium yang juga merupakan perakian. Karena plutonium ini di alam sudah tidak ada, sudah habis. Karena nuklir itu meluruh, sehingga plutonium di alam ini tidak ada, nol. Jadi, habis plutonium. Tapi masih ada plutonium hasil kekuatan manusia, itu adalah didimbaan bakar nuklir. Itu plutonium-nya banyak sekali. Enrichment itu satunya lagi reprocessing, jadi bahan bakar nuklir untuk perang, untuk bom, itu diperoleh dari enrichment, juga diperoleh dari reprocessing, karena reprocessing ini menghasilkan plutonium yang antara enrichment dan processing ini sama-sama dikuasai oleh negara-negara yang menguasai senjata nuklir. Jadi, kalau seperti Korea Utara, Iran, India, itu ditahan-tahan. Mereka supaya tidak melakukan enrichment dan tidak melakukan reprocessing, supaya tidak mendapatkan bahan baku energi yang bisa digunakan untuk senjata nuklir. Nah, kita kembali ke PLTN, ke PLTN-nya ini, maka kita lihat di sini, apakah dia BUMN ataukah swasta. Swasta itu dicerminkan dengan warna yang biru, sedangkan BUMN itu dicerminkan dengan warna yang merah. Untuk masing-masing sendiri-sendiri, untuk reprocessing karena itu senjata, bisa dijadikan senjata nuklir, maka ini dikuasai oleh negara, 100 persen. Swasta tidak mungkin masuk dalam sektor ini, sektor reprocessing. Untuk enrichment, ini swasta berhidupan. Dengan pengawasan ketat, sudah ada regulasi di mana, tapi masih lebih banyak BUMN-nya, jadi swastanya kecil. Nah, balik ke pembangkitan, maka kita lihat di sini bahwa PLTN-IPB di dunia itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan PLTN yang BUMN. Jadi, ini menjawab pertanyaan masakata, apakah financing pendanaan dari suatu PLTN itu bisa dikelola oleh swasta? Jawabannya tentunya bisa sekali, karena di dunia ini PLTN swasta lebih banyak dibandingkan dengan PLTN BUMN. jadi itu data-datanya yang muncul. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Untuk di Indonesia memang kita belum punya PLTN, maka kita lihat persiapannya. Ini ada berita sebentar. Baterainya pasang dulu, mohon maaf. ini Medco tahun 2007 ini berita bahwa Pak Arifin Almarhum Pak Arifin Manukuram menyatakan bahwa Medco akan investasi 30% pada proyek PLTN. Artinya IPB di Indonesia itu sudah dimulai pada tahun 2007. Dimana saya juga tahun 2007 itu mulai berpindah dari Batan ke Medco. Jadi kesimpulannya bahwa financing pendanaan PLTN itu bisa dilakukan dengan cara IPB maupun dengan cara BUMN. Tergantung karena minggu lalu juga PLN ini Pak Arifin bisa menjelaskan lebih lanjut PLN sudah memilah-milah antara holding dan subholding. Subholding pembangkitan ada dua dan enggak tahu kalau mau masuk ke nuklir apakah masuk di salah satu pembangkitan yang ada tadi subholding ada ataukah membentuk yang baru jadi subholding nuklir yang baru. Nah ini tentunya ke depan pembicaraan kita akan kesini apakah nanti jadi subholdingnya PLN ataukah bisa muncul IPB juga. Jadi saya kira itu sebagai pengantar dari presentasi Pak Parman yang akan lebih menjelaskan secara detil dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mari kita teruskan untuk membahas lebih detil dan waktu saya kembalikan kepada Pak Dofir untuk dilanjutkan presentasi presentasi yang lebih detil nanti. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah menyampaikan kinutsnya banyak kata-kata kunci dari beliau bahwa pembangunan PLTN generasi keempat ini sudah sangat bersaing dengan apa batubara harganya hanya 5 sampai 6 sampai 7 sen ya dolar dan intinya secara ekonomi pun bersaing dan bisa modular sangat aman dan aplikasinya fleksibel ngerti-ngerti Pak Pak Arnold ya siap Pak Dofir dan itu kita itu sebetulnya sebagai rakyat itu sudah kebelet gitu ya Pak untuk segera dibangun yang namanya PLTN tapi tadi Pak Arnold juga mengatakan PLTN ini ada fungsi manfaat tapi juga ada fungsi untuk perang mungkin itu yang imajinasi perangnya itu yang selalu melekat tapi kita harus tetap yakin ke depan PLTN harus dibangun di Indonesia baik berikutnya Pak Superman Assalamualaikum sudah hadir Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah Mohon maaf ini tadi agak terlambat enggak Pak enggak apa-apa Pak Warman baik selanjutnya Pak akan dilanjutkan paparan materi terkait dengan aspek finansial pembangunan PLTN oleh Bapak Doktor Superman nah ini memang topiknya sangat menarik karena banyak pertanyaan yang akan muncul nanti salah satunya adalah apa pilihan PLTN yang yang untuk Indonesia yang sesuai dan bagaimana skema-skema finansial yang bisa dilakukan mungkin nanti juga ada banyak pertanyaan yang sudah saya list untuk sesi ini yang nanti akan dijawab oleh Pak Arnold maupun Pak Superman baik selanjutnya akan kita bacakan dulu sebelum Pak Superman menyampaikan paparannya akan kami bacakan dulu CV singkat dari beliau nama beliau nama beliau adalah dokter Superman beliau adalah kelahiran Bantul 12 November 1963 kemudian beliau pembina utama muda golongan 4C dan jabatannya sebagai pengembang teknologi nuklir utama unit kerja di Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Kemaritiman Sumber Daya Alam dan Ketenagaan Nukliran Kompetensi Kompetensi Beliau Reaktor Nuklir Pengembangan Teknologi Sistem Energi Nuklir dan Spesialisasi Tekno Ekonomi dan Rencanaan Energi Pendidikan Formal S1 dari UGM Jogja Lulus 1990 Teknik Nuklir Nah S2 nya dari UI 1998 Teknik Elektro Kemudian S3 nya dari UI juga 2008 Teknik Elektro Lengkap ya Ada nuklirnya ada elektronya ya Pak Suparman Ya Alhamdulillah Kemudian riwayat Jabatan Struktural Beliau 2018 2021 sebagai Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan 2014 2018 sebagai Kepala Bidang Kajian Infrastruktur Batan 2009 sampai 2014 sebagai Kepala Bidang Perancanaan Sistem Energi Batan Untuk Pelatihan Internasional saya tidak membajakan karena banyak sekali beliau melakukan pelatihan internasional ini ada 12 item ada yang di Rusia ada yang di Jepang Sweden Perancis China Jakarta dan Jogja Kemudian ada penugasan khusus tahun 2011 itu sebagai delegasi in pro dialog forum kemudian 2018 juga sebagai delegasi yang sama nama instansinya IAEA kemudian 2019 Inspro Steering Komite IAEA dan 2018 penyusun country nuclear power profile IAEA kegiatan terkait PLTN juga PLTN juga banyak sekali kemudian penelitian internasional itu juga banyak pengalaman dalam tim nasional itu juga banyak tidak kami sebutkan di sini salah satunya adalah sebagai anggota tim POJA MPTN RISTEC dari 2015 saya kira ini sampai ke koordinator PRN PLTN 2020 2021 jadi demikian CV singkat dari dokter bapak dokter Superman yang akan menyampaikan materi lecture terkait dengan aspek finansial pembangunan PLTN untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Superman dari BIN untuk menyampaikan paparanya kami bersalahkan Pak eh matang Pak dokter Bapak Ibu semuanya selamat pagi Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Pembacaan CV-nya terlalu lengkap Pak Dofir jadi seperti yang disebutkan Pak Dofir background saya sepertinya seorang engineer ya saya tidak punya background ekonomi tapi saya memang banyak pelatihan di bidang ekonomi PLTN jadi sejak masuk PLTN langsung diminta untuk menghitung keekonomian PLTN jadi saya tidak tidak punya background untuk itu jadi mohon dimengerti bahwa memang saya tidak spesialis di bidang itu tapi saya coba untuk berbagi sharing informasi terkait apa itu aspek finansial ini sudah bisa dilihat dengan jelas Pak ya sudah Pak bisa Pak jadi ini adalah aspek finansial pembangunan PLTN tadi Pak Arnold sebetulnya sudah banyak menjelaskan masalah ekonomi masalah financing dari PLTN jadi saya hanya sekedar untuk menambah informasi terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Arnold tadi ini yang akan saya nanti saya sampaikan di kegiatan pagi ini adalah terdiri dari sifat proyek PLTN bagaimana risikonya dan mitigasinya sumber dana dan skema pendanaan jadi ada tiga tiharal pokok yang akan saya sampaikan sharing terkait aspek finansial dari PLTN ini mungkin sebagai pendahuluan mungkin Bapak Ibu pernah banyak ini yang informasi antara studi ekonomi itu bedanya apa dengan studi finansial jadi studi ekonomi itu melakukan studi terkait tadi menghitung biaya kontruksinya berapa untuk PLTN ini ya biaya operasi dan perawatannya berapa biaya bahan bakarnya berapa dan untuk PLTN ada biaya di commissioning tadi Pak Arnold sudah menjelaskan share-nya masing-masing itu berapa tapi untuk studi ekonomi itu belum termasuk perdanaan jadi kita tidak membahas dananya itu dari mana bunganya berapa dan lain-lain jadi tujuan studi ekonomi biasanya kita menghitung biaya pembangkitan teraras atau di dalam bahasa Inggrisnya itu levelized cost of electricity yang dinyatakan dalam hitungan uang per KWH-nya jadi berapa rupiah per KWH-nya itu yang biasanya di tujuan utama untuk studi ekonomi dan para peternya biasanya kita menggunakan discount rate atau faktor diskonto sedangkan studi finansial itu kita sama melakukan studi terkait tadi biaya-biaya tadi kemudian juga termasuk dananya itu dari mana kita mendapat dana itu pinjam kalau pinjam dari mana bunganya berapa kemudian tujuannya adalah menghitung harga jual listrik jadi kalau ekonomi itu hanya biaya produksi istilahnya tapi finansial itu termasuk harga jualnya supaya kita bisa mendapat untung dan tidak rugi itu bagaimana atau tarif listrik sama dinyatakan dalam rupiah per KWH-nya jadi kalau di studi ekonomi kita menghitung biaya pembangkitannya biaya produksi listriknya PLTN katakanlah 6 sen ketemunya 6 sen dolar per KWH ini dijual berapa supaya untung tidak rugi ini kita melakukan studi finansial tadi karena disitu kita harus tahu ini biaya-biaya selain biaya terkait tadi konstruksi operasi bahan bakar dan komisi dengan kita juga harus menghitung mengumumannya pengembalian untuk pinjaman tadi jadi kita disini sudah termasuk juga aspek pendanaannya kemudian parameternya kita tidak biasanya kita menerapkan namanya weighted average cost of capital yang merupakan ini cost of capital berdasarkan porsi utangnya berapa kemudian equity atau modal sendiri berapa kemudian juga kadang-kadang kita juga agak-agak samar ini perbedaannya funding dan financing kadang-kadang kita sama ini funding financing pendanaan tapi kalau kita lihat bahwa funding itu berkaitan dengan bagaimana biaya proyek infrastruktur itu dibayar ini biasanya dipenuhi oleh pembayar pajak atau konsumen yaitu biaya pengguna biasanya di dalam istilah ekonomi ini asal-usulnya dana adalah biasanya dari pemerintah ataupun dari konsumen itu sendiri sedangkan financing pembiayaan jadi pendanaan dengan pembiayaannya agak sedikit berbeda itu berkaitan dengan bagaimana biaya awal pembangunan produk itu dipenuhi jadi biaya itu dapat dipenuhi oleh sektor publik atau swasta jadi mungkin asal-usulnya sumber danyanya agak berbeda dengan yang dikatakan dengan funding tadi nah ini juga sebagai informasi awal mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa harga biasanya kadang-kadang berbeda-beda karena mungkin level dari kajian atau yang dilakukan itu berbeda jadi jadi waktu conceptual design kalau PLTN itu biasanya harganya pada nawarin murah padahal belum tentu itu akurat harga yang diberikan oleh vendor itu karena barangnya juga belum ada mungkin kemudian kalau kita sudah melakukan video study itu agak detail akurasinya itu masih sebetulnya masih ada sekitar plus minus 20% sehingga biasanya di dalam pembangunan itu biasanya dana-nya kontingensi 20% itu biasanya untuk menutup apabila nanti ada kekurangannya walaupun sekarang biasanya kalau menggunakan dana pemerintah di Pai itu tidak ada kontingensi jadi tidak tidak boleh kita ada kontingensi di dalam rencana anggaran belanja yang menggunakan dana DIPA jadi ini memang perencanaan kita harus juga agak detail sehingga tadi akurasi dari estimasi biaya itu bisa kita bisa capai se se apa ya se seakurat mungkin kemudian kalau sudah engineering study detail study itu biasanya plus minus dari estimasi itu hanya sedikit ya sekitar 5% jadi ini nanti juga terkait juga dengan teknologi ada namanya teknologi first of kind teknologi ada end of kind teknologi ini mungkin juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut jadi ini sebagai penduluan untuk bisa kita pahami bahwa beberapa data ekonomi PLTN kok beda-beda mungkin dari sisi ini tadi step ataupun tahapan yang dilakukan mungkin berbeda jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan sifat proyek PLTN tadi partner juga juga meninggung bahwa ini padat model artinya investasinya cukup lumayan besar masa kondruksinya yang relatif panjang lebih panjang dari PLTU ini juga ketidakpastiannya yang cukup tinggi artinya ada banyak ketidakpastian di dalam estimasi biaya ataupun dalam estimasi jangka waktu konstruksi dan lain-lain kemudian juga kita tahu bahwa Indonesia belum punya pengalaman dalam pembangunan PLTN walaupun kita punya reaktor riset ya tapi mungkin skopnya agak berbeda karena reaktor riset kita mungkin dayanya ataupun skop dari pekerjaan juga tidak sebesar PLTN sehingga mungkin risiko proyek ada keterlambatan atau ddm jadi harus kita hindari awal mungkin nah ini komponen biaya tadi Pak Anot sudah menyinggup ada IPC cost ada direct cost equipment ada building saving dan lain-lain dan ini juga yang berbeda mungkin dengan PLTU ada initial core fuel artinya komisian bahan bakar pertama jadi itu termasuk di dalam biaya komproksi kemudian ada indirect cost ada under cost consulting cost project management ada transmisi transmisi ini juga sekarang juga pemerintah sudah mensyaratkan bahwa yang bangun pembangkit harus membuat transmisi ke sistem yang terdekat maunya gerbundik terdekat di mana jadi ini juga termasuk di dalam biaya kontruksi waktu di bangka itu kita juga menghitung transmisi dari bangka sampai ke sematra dan sampai ke jawa termasuk di dalam biaya kontruksi PLTN nah ini lingkoknya saya kira mungkin tidak saya detilkan kemudian juga ada juga perbedaan biaya investasi di beberapa negara jadi ini banyak terpengaruh juga dari biaya material pekerja karena ini masing-masing negara mungkin berbeda ya kalau bisa membuat harga komponen lokalnya mungkin banyak dan murah mungkin harga biaya investasi PLTN juga akan murah kemudian membangun di lokasi yang baru tentu saja lebih mahal ini jadi kita akan membangun pertama itu juga mungkin berbeda dengan yang PLTN yang kedua makanya memang disarankan kalau membangun PLTN jangan satu tapi kalau bisa ya dua kalau di Uni Emirat Arab itu kan bisa sampai empat di satu lokasi itu bisa harus bisa lebih dari satu karena kalau hanya satu akan mahal kemudian membangun di daerah yang aktif secara seismik juga lebih mahal jadi di Jepang itu biasanya banyak wilayah-wilayah yang banyak terjadi gempa maka biaya kontroksi untuk PLTN jadi semakin mahal karena dia harus bisa mengaktifasi adanya gempa itu sehingga banyak supporting ataupun banyak fasilitas pendukung yang dibangun untuk bisa meredam tadi kalau ada terjadi gempa di daerah itu kemudian juga kalau kita bangun yang besar sama yang yang tadi Pak Anut sampaikan teknologi sekarang ada yang SMR semua modular reaktor itu pun akan berbeda karena tentunya ada namanya economy of scale jadi semakin besar kapasitasnya semakin murah kalau semakin kecil itu jatuhnya juga akan semakin mahal dari sisi unit costnya kemudian yang tadi saya sampaikan teknologi first of kind itu juga akan lebih mahal daripada teknologi yang end of kind end of kind artinya yang sudah banyak dibuat kalau first of kind itu teknologi yang baru saja dibuat kemudian akan dibangun kemudian juga ini tergantung juga biaya investasi itu tergantung biaya kesaran insentif dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah jadi kita lihat bahwa beberapa data yang biasanya kita lihat bahwa data biaya investasi itu bervariasi dari beberapa negara keberuntungan negara lain jadi ini sebagai gambaran kalau Jepang itu ini data CSMIC dinyatakan dalam PGA Big Ground Acceleration kita lihat bahwa di Jepang itu tinggi artinya itu rawan dengan gempa di situ kalau kita lihat di negara Amerika Eropa Korea itu lebih rendah dari Jepang artinya kalau bangun di Jepang tentunya lebih mahal daripada bangun di Korea ataupun di Amerika kalau Indonesia bagaimana Indonesia yang kita tahu kita punya tapak potensial di Cepara di Bangka itu PGA itu antara 160 sampai sekitar 300 artinya kita ya hampir sama dengan kalau kita bangun di Korea ini dari sisi faktor tempat atau tapak kemudian kita juga lihat bahwa kita kalau membangun PLTN kan harus di atas namanya bedrock ataupun landasan yang kuat sehingga tadi PLTN itu aman dari sisi keuncangan dan lain-lain jadi kita lihat bahwa di beberapa negara itu bedrock nya itu bisa di atas artinya kalau membangun PLTN malah itu dia menggempur ataupun apa ya kalau bahasanya itu memotong gunung pegunungan ada juga yang kalau kita lihat hasil survei dari tapak di bangka kita lihat bahwa kondisi di bangka itu ternyata kalau kita harus membangun di bangka selatan taruhlah itu bedrock nya itu sekitar 10 meter artinya kita harus membuat namanya main medrock artinya kita harus membuat landasan di situ ditambah landasan karena terlalu dalam kita menyampe bedrock nya sehingga harus ditambah tentunya cost nya akan bertambah daripada yang paling kiri itu yang bedrock nya memang di atas kemudian di west bangka itu apalagi agak agak dalam sekitar 40 meter jadi kita harus melakukan pancang memancang di situ kita file di situ artinya ini dari sisi biaya konstruksi juga lebih mahal jadi kita lihat bahwa memang ini tergantung juga walaupun porsi dari sivil konstruksi sivilnya itu memang tidak seberapa besar tapi tentunya ini jelas akan mempengaruhi biaya konstruksi di suatu tempat jadi kalau kita lihat komponennya ini berdasarkan sumber dari word no care organization bahwa peralatan itu sekitar 48% material konstruksi ini 12% ini tenaga kerja itu cukup lumayan besar 25% jadi memang kalau kita bisa menekan ya biaya tenaga kerja itu tentunya ini akan lebih murah kita membangun PLTN nah ini juga data dari word nuclear association bahwa antara North America Amerika Utara Eropa Asia Middle East itu biaya investasinya berbeda-beda dan memang ini ada rentang ya rentang artinya belum tentu harga fix di situ kalau kita lihat di sini memang Asia lebih murah dibandingkan dari Amerika kemudian di Eropa dan Middle East jadi Asia terutama China ini biaya investasi untuk PLTN lebih murah dibandingkan lain dan tentunya ini tidak tidak mempengaruhi dari kualitas jadi kualitasnya standarnya sama semuanya keselamatan aspek keselamatan tadi Pak menyampaikan itu nomor satu jadi pengaruhnya itu tidak di kualitas harganya murah tapi memang tadi yang saya katakan tadi Asia memang lebih murah dibandingkan negara lain karena salah satu komponennya adalah tenaga kerja pengalaman dan lain-lain dan ini biaya investasi juga kalau kita lihat tadi ini menurut OECD EA ini kita lihat bahwa beberapa negara memang kita lihat di China India kemudian di Korea ini lebih murah dibandingkan negara lain dan ini memang kalau kita lihat bahwa karena capital cost atau biaya investasi itu besar makanya dia memang sangat sensitif terhadap parameter discount rate jadi kalau kita lihat di sini kalau kita discount rate-nya rendah dia akan memang memang di situ ya letaknya karena biaya capitalnya memang besar jadi kita kalau menerapkan discount rate 10% tahlah itu akan akan terasa bedanya dengan discount rate yang 7 ataupun 3% kemudian ini yang saya katakan tadi teknologi yang baru yang baru yang memang akan dibangun ini memang berbeda harganya jadi mamanya disini bahwa kita lihat bahwa AP seribu itu dari Westinghouse dari Amerika dia dibangun di China Sunman ini biaya awalnya ini 2 2044 USD KWE ini aktualnya itu bisa menjadi 3154 artinya apa memang kalau kita membangun first of kind itu ada ada ketidakpastian di harga jadi ini harga mungkin dari perkiraan kemudian menjadi aktual itu akan sangat berbeda kemudian juga AP seribu ini dibangun di Amerika juga ini dari awalnya perkiraan 4300 USD per kilowatt elektriknya ini menjadi 8000 hampir dua kali lipat karena ini teknologi yang first of kind kemudian juga yang agak tragis adalah di Olkiloto di Finland ini dia menggunakan teknologi baru dari Areva namanya EPR H1 PWR dari Perancis ini terjadi keterlambatan proyek jadi dari perkiraan awal budgetnya 2020 menjadi di atas 5.000 hampir 6.000 jadi bisa tiga kali lipat jadi memang dalam pemilihan teknologi ini memang kita harus hati-hati teknologinya apakah sudah yang end of kind sudah proven atau belum karena ini di dalam proyek ataupun dalam kontroksinya ini nanti perkiraan atau estimasi biaya tadi akan bisa membengkak ataupun meningkat karena mungkin ada beberapa hal yang belum pengalaman tadi belum pernah dibangun kemudian mungkin dari sisi manufaktur mungkin dari sisi konstruksi akan berubah harganya nah kemudian juga di sini ada pembandingan beberapa ini untuk menambah data bahwa memang di OEA Rusia Korea China itu murah tapi di yang katakan tadi di Amerika kemudian di Perancis di Finland di United Kingdom di Inggris itu ternyata biayanya cukup lumayan besar berbeda dengan yang ada di Rusia Korea dan China nah ini proyek yang belum lama kita lihat bahwa di Uni Emirat Arab itu ada proyek dari Korea APR 1400 dari Korea dayanya 1345 dia membangun ataupun membangun 4 unit kontraknya adalah 24,4 bilion miliar USD ini kontraknya di tahun 2009 kemudian Pakistan juga beli dari China ACP 1000 2 biji ini kontraknya 9,5 di tahun 2011 Kang Lages ini juga membeli dari Rusia Pvir 1000 jumlahnya 2 kontraknya 12,65 tahunnya hampir sama dengan yang di Barakah 2009 Turki juga membeli dari Rusia sama teknologi tapi dayanya memang lebih besar ini biaya kontraknya 20 miliar dolar di tahun 2010 jadi ini kenapa beda-beda dengan teknologi yang mungkin tidak daya tidak jauh beda jadi kalau kita lihat kita hitung unit kosnya USD per KWE jadi kalau kita lihat bahwa di sini APR 1400 itu jatuhnya 4535 Pakistan itu lebih murah ini unit kosnya 4318 Bangladesh agak mahal 5800 Turki ini juga murah 4167 USD per kilowatt jadi kalau kita lihat ini memang berbeda-beda ini nilai kontraknya nilai kalau nilai kontrak ini tentunya sudah include semuanya nah ini kenapa Uni Emirat Arab segitu kenapa Pakistan yang saya katakan Cina dari Cina itu murah tapi dari Rosatom juga menawarkan Turki murah tentunya kita tidak bisa melihat ini di dalam dibalik kontrak itu ada apa kalau kita lihat di sini bahwa memang Turki itu akan menggunakan skema BOO itu mungkin jatuhnya lebih murah Cina ke Pakistan itu memang punya hubungan yang cukup dekat jadi mungkin saya tidak tahu apakah itu mempengaruhi harga juga jadi harga ini kalau sudah menjadi kontrak tentunya akan berbeda dengan yang ditawarkan oleh vendor vendor kemudian juga kalau kita lihat bahwa tadi ada pengurangan biaya kontraksi jadi kalau kita lihat di Barakah di Uni Emirat Arab itu kan membangun 4 unit itu unit keempat itu bisa turun harga ini mungkin keuntungan dari main kontraktor ya jadi mungkin dari Korea itu cukup mendapat untung karena dari sisi awal estimasi cukup tinggi tapi unit keempat itu bisa turun karena tadi yang saya katakan tadi kalau sudah membangun yang unit keberapa itu tentunya harganya akan turun jadi ini tentunya keuntungan dari main kontraktor itu sendiri kemudian juga kalau kita lihat bahwa di sini yang end of kind sama yang first of kind itu akan berbeda harganya tentunya yang first of kind memang lebih mahal daripada yang end of kind jadi rekomendasinya tentunya kita kalau bisa membeli yang end of kind yang sudah dibangun di suatu negara kalau kita membeli yang first of kind itu memang ada beberapa yang punya punya keuntungan tapi tentunya ini resikonya juga cukup tinggi kalau kita membangun teknologi yang first of kind tadi kemudian juga kita lihat sekarang banyak PLTN yang diperpanjang usianya itu akan lebih murah karena mungkin investasi yang tidak banyak untuk repurpisman penggantian mungkin turbin dan lain-lain mungkin akan lebih murah dari membangun yang dari baru jadi di beberapa negara itu sudah dilakukan perpanjangan lifetime dari PLTN itu sendiri kemudian kalau kita lihat dari visualis tadi yang dilakukan oleh PLN waktu itu PLN melakukan sedih kelayakan di bangka dengan konsultan dari Jepang yang kemudian yang untuk tapak dilakukan oleh BATAN waktu itu ini kita lihat bahwa untuk PLTN bangka selatan dan bangka barat yang saat dikatakan berbeda tapaknya itu harga biaya kontruksinya juga berbeda di bangka selatan lebih murah dibandingkan bangka barat karena tadi yang kita lihat bedrocknya ataupun kondisi tapaknya itu berbeda lebih menguntungkan dibangun di bangka selatan dari sisi kontruksi kemudian kalau kita lihat di sini unit kosnya ini hampir 6.000 per unitnya ini memang yang dikatakan Pak Anot tadi memang PLTN mahal tapi dari biaya operasi biaya bahan bakar memang murah biaya bahan bakar yang dikatakan tadi murah memang murah jadi di sini kalau kita lihat bahwa biaya bahan bakar itu yang untuk front end yang di ujung depannya itu dari uranium konversi pengayaan sampai field fabrication itu kalau dihitung dalam bentuk kilowatt jamnya itu hanya 0,46 sen per kWh kemudian kita tambah back end cost-nya back end cost-nya itu tadi Pak Anot sudah menjelaskan adalah setelah dipakai di PLTN bahan bakar itu harus disimpan bisa juga dilakukan repossessing kalau disimpan itu biayanya adalah 0,03 artinya kalau di total tidak sampai 1 sen per kWh tapi kalau dengan repossessing ada biaya tambahan lagi menjadi 0,07 sen per kWh jadi ini tergantung juga nanti apakah kita melakukan reprossessing atau tidak dengan reprossessing kemudian kita lihat memang biaya pengaruh kenaikan harga uranium itu tidak signifikan tidak tidak banyak terhadap biaya fuel cost-nya jadi walaupun naik dari sisi bahan bakarnya ini kita tidak bisa lebih lebih sebeda dengan fluktuasi mungkin di bahan bakarnya di PLTU ataupun di PLTGAS itu karena porsinya cukup tinggi sehingga biaya kenaikan dari bahan bakar itu akan signifikan terhadap biaya pembangkitan tapi untuk PLTN itu tidak begitu signifikan karena porsinya memang tidak banyak kemudian biaya di commissioning itu ada kita bisa lihat beberapa negara itu melakukannya dengan saving dari setiap penjualan listrik itu 1% itu ditabung nanti setelah PLTN-nya tidak berfungsi lagi retired sudah pensiun maka itu digunakan untuk melakukan de-commissioning jadi ini de-commissioning sudah disediakan biayanya dananya dari sejak awal dia operasi ini Pak Arno tadi sudah menyampaikan forsi investasi memang cukup besar di PLTN itu sendiri kalau kita lihat dibandingkan dengan batu bara gas jadi memang investasinya itu hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pembangkit lain tapi di bahan bakar ini paling hemat untuk nuklernya dan OAM kosnya itu hampir sama untuk pembangkit yang lain ini jangka waktu pembangunan berapa tahun pembangunan PLTN dibutuhkan jadi kalau kita lihat bahwa di dalam panduan IA ada milestone artinya ada tahapan tahap satu itu proyek tahap dua adalah proyek itu sendiri tahap tiga kontruksi dan operasi kita dimana kita saat ini Indonesia masih tahap satu masih belum membuat keputusan belum ada keputusan untuk membangun PLTN jadi kita belum masuk tahap satu tahap dua nanti kalau sudah kita membuat keputusan dan kemudian juga ada namanya bidding proses lelang kemudian download tahap kontruksi jadi kita belum memasukin tahap dua masih tahap satu dan ini waktunya memang berbeda-beda jadi disini namanya project development disitu kita harus membuat kontrak membuat mengajukan licensing kemudian juga evaluasi tapak itu perlu tiga sampai empat tahun kontruksi sendiri itu lima sampai tujuh tahun operasi bisa 60 sampai 80 tahun kemudian de-commissioning itu butuh waktu 30 sampai 50 tahun jadi kalau kita lihat dari persiapan project penyiapan tapak sampai sama membangun itu sekitar bisa 8 sampai 11 tahun untuk sampai ke commercial operation date-nya jadi memang butuh waktu lama tapi tentunya disini sebelum project development tadi persiapan tadi yang kita masih menunggu kapan ini gunuklir kapan ini ada organisasi yang akan membentuk ownership-nya siapa kemudian yang lain-lain ini belum ditentukan jadi kalau sudah itu baru kita akan melakukan project development ini jadi memang waktunya memang cukup lumayan lama dan ini berbeda dengan PLT pembagi listrik yang lain jadi disini kalau kita lihat kita pernah juga membuat semacam roadmap jadi disini sebelum kita melakukan bidding tentunya harus ada namanya kepemilikan siapa yang akan nanti mengoperasikan membangun PLTN itu kemudian ada survei teknologi teknologinya apa yang harus kita bangun kemudian survei tapak kita punya tapak tapak jepara tapak bangka tapak dan lain-lain tapi mungkin datanya harus kita update karena memang waktu mengajukan izin tapak itu juga harus menggunakan data yang masih baru masih belum keadaan luar kemudian juga ada evaluasi kemudian juga kita beberapa penyiapan infrastruktur di tapak kemudian kita membuat menyiapkan bidding membuat amdal untuk mengajukan izin kontruksi jadi ini banyak step yang harus dilalui sebelum kita sampai ke izin kontruksi pembangunannya tentunya mungkin bisa 5-6 tahun kemudian disitu ada izin commissioning dari Bapak TEN sebelum kita bisa mengoperasikan dengan secara komersial tadi jadi ini memang tentunya perlu persiapan yang matang dari survei teknologi kemudian juga penentuan tapaknya itu dimana tapak yang akan kita bangun ditaruh dimana tentunya ini juga kita lihat demand dan supply-nya di suatu tempat maunya mau diletakkan di Jepara sekarang saat ini di Jawa Bali oversupply listriknya masih banyak tentunya dalam waktu dekat kita tidak bisa membangun meretakkan PLN itu di sistem Jawa Bali tentunya di tempat yang lain tempat yang lain yang mana itu tentunya kita juga harus melakukan survei di situ jadi untuk persiapannya memang cukup lumayan waktunya banyak hal yang harus diperjakan kemudian ini PLT di Bangladesh ini juga sama pembangunannya lima tahun tapi di sini juga perlu waktu untuk membuat kontrak kemudian juga untuk evaluasi tapak untuk mencapai izin tapak dan lain-lain jadi hampir semuanya sama step-stepnya di beberapa negara kemudian kalau kita lihat rentang waktunya ini kalau kita lihat rata-rata dulu dulu memang cukup lumayan panjang untuk membangun tapi setelah pengalaman bisa mengurangi waktu itu jadi sekarang rata-ratanya bisa 6-7 tahun untuk membangun PLTN tentunya PLTN yang besar kemudian kita lihat yang saat ini di negara-negara yang banyak membangun PLTN seperti di China Korea waktunya bisa 60 bulan 5 tahun bisa selesai untuk membangun PLTN kemudian kalau kita lihat juga data dari sejak tahun 1981 sampai 2019 ini memang ada kondisi dimana kita bisa mencapai 58 bulan tapi kemudian tahun 2018 2019 ini naik lagi ini ada apa ini tentunya ada beberapa kendala ya waktu pembangun PLTN itu mudah-mudahan memang kedepannya tidak naik lagi tidak panjang lagi kalau panjang lagi ini akan akan menaikkan kosnya karena disitu ada namanya interest during contraction artinya bunga selama membangun semakin lama membangun semakin bunganya semakin tinggi sehingga kos dari kontraksi itu akan meningkat jadi disini kita lihat bahwa kalau 10 tahun aja bunganya itu sudah cukup tinggi cukup mebebani ini ini risiko bagaimana risiko untuk mengen PLTN dan mitigasinya dan ini tahapan kita lihat tahapan proyek dan faktor risiko yang dihadapi jadi waktu kontraksi itu ada beberapa risiko yang kita hadapi mungkin exchange rate ataupun nilai tukar kalau kita membangun menggunakan nilai biaya dari mata uang asing kemudian kemudian ada ada bunganya kenaikan bunga ada skedul yang lambat kemudian ada peraturan yang mungkin berubah regulatory dari regulator kemudian desain yang tidak sesuai dengan yang di targetkan jadi ini banyak-banyak risiko yang harus dihadapi dan harus dihindari jadi waktu operasi juga ada risiko namanya desainnya tidak memenuhi performance yang diharapkan namanya bisa dijalankan dengan daya 1.200 ternyata hanya 1.000 kemudian kapasite faktornya mungkin tidak sampai 90 mungkin hanya 80 nah ini juga risiko karena nanti terjadi juga produksi listrik yang dihasilkan tentunya akan berkurang kemudian juga demand demand mungkin oversupply seperti yang terjadi sekarang ini nanti operasinya sehingga load faktornya akan turun jadi ini juga akan mengurangi pendapatan dari pembangkit TLTNT itu sendiri kemudian di decommissioning kita juga akan terjadi risiko tidak cukup untuk membayar atau mendanai proses decommissioning itu sendiri karena tadi mungkin dari penjualan listriknya kurang baik kurang lancar jadi ini risiko-risiko yang memang harus kita pikirkan dengan matang dan bagaimana cara menghindari atau memitigasi risiko ini kemudian kalau kita lihat bahwa kita nanti akan berurusan project ataupun ownership itu owner itu akan berurusan dengan IPC melalui IPC kontrak kemudian kita juga harus melalui kontrak dengan fuel supplier atau pemasok bahan bakar kalau memang berbeda dengan teknologi vendor tadi kemudian juga kita juga harus menjual listriknya itu ke PLN kemudian kita harus juga ada agreement dengan peminjam modal juga dengan sell hoarder atau pemegang saham jadi ini banyak faktor yang bisa kita kontrol dan tidak susah untuk dikontrol jadi yang bisa dikontrol mungkin kita harus bisa hindari dari awal seperti terjadinya contraction cost of run mungkin dengan schedule yang baik supaya tidak ada delay kemudian juga dari pemilihan teknologi sehingga design capacity itu bisa mencapai target yang diinkan fuel supply kemudian jika kita harus punya kontrak yang baik dengan fuel supplier dan lain-lain kemudian yang agak susah dihindari adalah memang kejadian yang mungkin di luar kendali kita namanya terjadinya perubahan regulasi regulator mungkin lambat jadi mungkin seperti Bapak Teng yang belum punya pengalaman untuk memberikan izin tapak ataupun izin kontruksi agak lambat memberikan izin ini juga nanti akan mempengaruhi juga tadi biaya-biaya tadi kemudian juga terjadinya mungkin peraturan pacak yang berubah kemudian juga tadi demandnya turun oversupply jadi kita tidak bisa mengoperasikan PLPN dengan maksimal ini juga agak susah untuk dindari jadi ini hal-hal ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjadi risiko kemudian setelah kita membuang PLPN risiko yang tadi saya katakan tadi risiko biasanya ditanggung oleh EPC kontraktor kalau terjadi keterlambatan skedul kemudian juga performanya tidak sesuai yang diharapkan ada cost of run nah ini terjadi di Olkiloto yang di Finlandia itu unit 3 itu kontraktornya adalah Areva dari Perancis ini Areva menanggung kerugian yang cukup besar di situ karena proyeknya membengkak kemudian juga risiko yang ditanggung oleh operator ini memang setelah beroperasi tadi namanya demandnya tiba-tiba turun kemudian kita exchange rate-nya mungkin berubah kita pinjem dalam bentuk dolar tapi kita pendapatan dalam rupiah sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap keuangan ataupun finansial dari operator itu sendiri nah ini juga dampak dari biaya yang saya katakan tadi kalau terjadi cost of run artinya proyek costnya meningkat itu tentunya profitnya akan berkurang jadi ini gambar yang di atas ini bahwa kalau costnya meningkat tentunya profitnya berkurang kalau harga listriknya turun juga akan mengurangi profit jadi risiko-risiko ini memang harus dipikirkan dari awal dilakukan analisis sehingga kita bisa memitigasi risiko tadi ini contoh delay yang saya katakan tadi oleh kiloton unit 3 ini diharapkan April 2009 itu sudah operasi ternyata kondisinya masih begitu belum terlihat selesai kemudian molar baru selesai tahun lalu Desember 2001 COD-nya juga Maret 2022 dan ini kemarin ada kabar PLTN ini disadun lagi karena ada beberapa masalah dan ini terjadi biaya yang meningkat estimasi awal itu 4 miliar menjadi 11 miliar untuk membangun PLTN Ulkiloto ini tentunya ini harus kita hindari dari awal karena ini tentunya nanti biaya pembangkitannya juga akan besar ini kita lihat dari beberapa penyebab bahwa di Eropa memang dibangun PLTN itu kan dari tahun 70 sampai 90 setelah itu ada jeda tidak ada kontruksi dan para ahli yang berpengalaman sudah pensiun jadi waktu membangun di tahun 2000-an itu banyak yang ahli-ahli yang sudah tua sudah pensiun sehingga ini menyebabkan juga keterlabatan dari kontruksi kemudian EPC main kontraktornya Arefa itu tidak punya pengalaman dia hanya sebagai supplier sebetulnya banyak subkontraktor yang telah meninggalkan bisnis sehingga mencari subkontraktor baru yang belum berpengalaman dalam bidang manufaktur nuklir ini proyek ini juga lambat karena Arefa tidak cukup siap jadi izin kontruksi sudah keluar tahun 2005 tapi desain izinnya itu juga belum ada di situ kemudian juga ada beberapa hubungan yang tidak aromasi dengan pihak regulatornya Finlandia sehingga memang akan terjadi kendala-kendala kemudian untuk ukuran reaktor yang besar dan teknoglingnya masih first of kind ini membawa tantangan besar banyak komponen besar yang seperti proserize itu harus diprosyokit berulang kali untuk mencapai kualitas yang ditentukan jadi memang first of kind ini teknologi yang memang harus kalau bisa dihindari untuk bisa dibangun untuk PLTN kita pertama jadi orang-orang yang operatornya juga tidak banyak pengalaman dalam manajemen proyeksi proyek kontraksi yang besar kemudian juga ini yang harus kita hindari PLTN yang tidak jelas kapan selesainya dan tidak selesai ini termasuk di Bataan di Filipin ya ini Westinghouse di situ dayanya 600 jadi ini sudah hampir selesai hampir komplit ya tapi belum sampai ada bahan bakar nuklir yang ditaruh di situ kemudian karena politik ini dihentikan kemudian juga ada PLTN KEDU namanya yang ini kalau tidak salah ini di Korea Utara ini sebagai kompensasi supaya Korea Utara tidak membuat bom nuklir waktu itu tapi ini proyek ini juga tidak selesai mangkrak nah ini semuanya tentunya harus kita hindari supaya ini tidak terjadi di negara kita jadi untuk mitigasi risiko tadi kita harus melakukan penyiapan infrastruktur yang baik ini ya sudah punya guidance ada 19 infrastruktur yang harus kita siapkan tidak hanya dari sisi yang hard tapi yang soft juga ada misalnya tapak itu harus kita siapkan dengan baik kemudian dari sisi regulasi juga harus semuanya harus siap dengan baik kemudian teknologi kita dianjurkan untuk menggunakan teknologi yang sudah terbukti atau proven teknologi dan tidak disarankan menggunakan teknologi first of kind jadi ini untuk menghindari tadi risiko-risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya kemudian juga kita harus melakukan pembelian vendor kontraktor dan sumkater yang berpengalaman di bidang nuklir tentunya juga kita harus selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat kemudian juga yang dianjurkan adalah dengan skema di mana ownership projek PLTN yang pertama ini tadi Pak Merah sudah menyinggung kalau bisa ya pemerintah dan tentunya dibuat BUMN BUMN yang para sekan ini dan disitu ada ada jaminan pemerintah untuk keberlangsungan dari projek PLTN itu sendiri kemudian untuk risiko masa kontraksi membuat kontrak tenki dengan kontraktor EPC sehingga risiko itu ditanggung oleh kontraktor risiko operasi kita juga mungkin membuat kontrak dengan perusahaan yang bergerak di dalam operasi dan perawatan PLTN kemudian ini yang poin terakhir yang ingin saya share dengan Bapak Ibu semuanya masalah sumber dan skema pendanaan itu bagaimana jadi kalau kita lihat bahwa ada paling tidak ada tiga pihak ya disini ada electric offtaker taruhlah ini PLN nya dia ingin adanya harga yang cukup rendah di situ owner ya kemudian juga disini ada lender ada peminjam ataupun ada yang investor tentunya dia akan melihat ya dari sisi keuangan perusahaan itu yang melakukan ataupun mengoperasikan PLTN dari sisi taruhlah makanya service coverage ratio nya rasio antara beban hutang dan pendapatan itu bagaimana apakah lebih besar hutangnya atau pendapatan sehingga apakah mampu bayar enggak ini perusahaan yang akan pinjam ini kemudian juga dari sisi equity investor tentunya dia ingin mendapatkan IRR atau tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi terima kasih Pak jadi ini kalau kita lihat cash flow nya jadi kita tadi ada agreement dengan fuel supplier ada dengan EPC contractor kemudian dari utility company yang membeli listrik kita tentunya yang merah ini adalah yang kita keluarkan biaya yang kita keluarkan yang hijau adalah yang revenue tentunya kita ingin bahwa revenue ataupun pendapatan kita itu lebih tinggi dari biaya yang kita keluarkan dan masih ada namanya residual income ataupun tadi sisa pendapatan tadi setelah membayar kos-kos kan kita masih ada sisa itu namanya income atau masih ada sisa yang kita sisihkan dan tentunya ini juga harus kita distribusikan ini yang cukup untuk distribusikan jadi ini memang sebagai gambaran siklus cash flow PLT itu agak lama kita waktu kontraksi desain kontraksi itu 10 tahun bisa 10 tahun kita operasi itu baru mendapat revenue mendapatkan uang dari penjualan listrik tapi disitu juga mungkin ada ada penggantian ada operasi dan lain-lain itu ada ada biayanya juga tapi itu harus tertutup sehingga nanti revenue itu harus menutup semua biaya dan itu harus ada lebihnya ada untungnya kalau tidak ya kita tidak bisa mendapatkan untung dari sisi sini jadi tadi keuntungan tadi juga tentunya harus cukup untuk membayar para lender atau peminjam investor tadi sehingga semuanya bisa tertutup dan kita masih ada sisa untuk membuat ataupun meningkatkan perusahaan kemudian untuk sumber pendanaan itu ada ada lokal ada internasional jadi yang lokal ini bisa dari equity capital dari modal sendiri itu biasanya kalau bisa paling tidak 15 itu modal sendiri 15% kalau lebih ya itu akan lebih bagus kemudian juga dari utility itu ada tentunya ada internal cash flow nya kemudian kita juga bisa pinjam uang dari domestik dari lokal bank komersial dan lain-lain jadi yang ini langyorkal mungkin dalam bentuk rupiah biasanya kemudian yang 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 untuk equity itu bisa kita bisa mendapatkan dari beberapa sumber yang kemudian yang untuk internasional itu ada fasilitas nama export credit agensi biasanya ini kalau kita beli teknologi dari Korea maka kita bisa meminta pembiayaan dari Korea Exim Bank kemudian juga kalau mawanya dari Jepang juga ada bank ekspor-impornya Jepang dan lain-lain jadi ini menjadi fasilitas pendanaan dari PLPN kemudian juga bisa dari bank komersial tapi kalau kita lihat bahwa beberapa bank memang tidak ada tidak mau mendanai PLTN seperti World Bank itu tidak tidak mau memberikan dana ke pembangunan PLTN nah kemudian kalau kita lihat sumber dana tadi ada yang higher cost ada lower cost tentunya kita kalau bisa ya mencari dana yang punya lower cost jadi seperti senior debt kemudian ada yang export credit ini juga cukup lumayan rendah bunganya dan kita harus menghindari yang biaya-weaya dari seperti kita pinjem dari bank komersial nah ini kita juga lihat bahwa lender itu yang memberikan hutang kepada kita itu akan melihat kondisi suatu negara jadi bagaimana kondisi negara itu tentunya disini akan berpengaruh ya terhadap bunga yang akan dikenakan jadi kalau kita lihat bahwa mamanya kita lihat negara yang punya predicate AAA gitu kan itu akan mudah untuk meminjam dan dikenakan bunga yang rendah jadi ini memang tidak tidak adilnya lembaga perbankan jadi kalau kalau negara yang maju malah dikasih gampang pinjem dan dikasih bunga yang rendah tapi negara yang kurang yang apa ya kondisinya negara kurang bagus malah akan digenaikan biaya yang tinggi jadi saat ini Indonesia statusnya adalah untuk predikat hutangnya itu menurut modis adalah BAA2 jadi cukup lumayan di atas rata-rata di atas garis merah artinya kita masih dipercaya untuk hutang dan ya dapat bunga yang cukup lumayan lah ini juga kalau kita lihat negara-negara yang miskin akan susah untuk pinjam dan malah dikenai biaya bunga yang tinggi sehingga yang miskin akan tercekik oleh hutang itu sendiri kita lihat bahwa tadi yang saya katakan ada fasilitas ekspor kredit agensi disini kita bisa melihat bunga yang dikenakan tergantung currency-nya kita menggunakan pinjem dalam bentuk euro atau USD disini ada rate untuk new nuclear power plan ini memang tahun 2015 dan setiap saat ini akan diperbarui jadi bisa dicek disini berapa dan memang kalau semakin tenor atau masa pengembalian semakin lama bunganya akan semakin tinggi dan ini toncannya berbeda dengan PLTU karena PLTU biasanya tenornya juga tidak lama dan bunganya lebih rendah daripada untuk PLTN jadi ini PLTN hampir di atas tiga semuanya kalau mungkin PLTU di bawah dua ini mungkin juga akan berpengaruh terhadap nanti biaya pembangkitan ataupun nilai harga jual dari listrik dari yang keluar dari PLTN jadi ini juga yang tadi Pak Anot sampaikan ada pola pendanaan PLTN yang biasa kita lakukan adalah pola konvensional ada pola pendanaan alternatif BOO yang sekarang ada proyek di Turgi dengan Rosatom ada semacam kooperasi namanya mankala di Finlandia kemudian nanti akan saya sampaikan rekomendasi pendanaan untuk PLTN di Indonesia ini kita pernah dulu melakukan studi bersama dengan PLN zamannya Pak Joko Prasetyo waktu masih di PLN perencanaan kita melakukan beberapa kali studi bersama dengan pihak PLN bagaimana pendanaan yang bagus untuk PLTN pertama jadi ini pola pendanaan yang konvensional biasanya tangki proyek jadi kita akan menerima PLTN itu dalam bentuk sudah siap dari main kontraktor sehingga tadi risikonya bisa di handle ataupun kita tidak menanggung risiko untuk pembangunan ini sebagian besar pendanaan dari ekspor kredit dari pemilik teknologi itu pengekspor teknologi dan sebagian lagi merupakan model atau equity dari pemerintah atau judi titi kalau disini namanya ada BUMN atau PLN yang akan membangun tentunya itu berarti sebagian besar juga dari PLN itu sendiri jika jumlah pinjaman ekspor ini tidak mencukupi maka pinjam ke bank komersial ini mungkin tentunya harus dihindari karena tentunya dia menerapkan bunga yang cukup tinggi ini contoh skema financing strukturnya jadi kita bisa kalau ini mungkin yang agak bagus kita menggunakan local currency 25% yang financing dari luar itu 75% ini yang saya katakan tadi yang dari luar itu bisa melalui ekspor kredit itu bisa maksimal 85% ini interestnya sekitar yang tadi saya katakan tadi sekitar 3% masa pengembalinya 15% bisa juga kalau kurang bisa pinjam dari komersial bank tentunya interestnya akan lebih tinggi dan masa pengembalinya dia minta lebih pendek yang untuk lokal itu bisa dari pinjaman lokal kemudian equity kemudian juga kita bisa dari bond nah ini contoh skema yang untuk PLTN di OEA ini memang kondisi yang bagus jadi dia modal sendiri itu 20% pinjaman 80% tapi 80% itu kebanyakan dari pemerintah itu sendiri sekitar 66% dari bank hanya 1% dari export credit agensi itu hanya 13% tentunya ini menghindari bunga yang besar karena pemerintah tentunya tidak akan menerapkan ini mungkin penyertaan modal atau apa saya kurang paham dan ini tentunya mengurangi nilai ataupun bunga-bunga yang diterapkan oleh para lender kemudian pendana alternatif itu ada BO yang tadi saya katakan tadi bangun memiliki dan operasikan ini pihak swasta membiayai jadi kita negara mungkin terbebas dari beban untuk membiayai PLTN kemudian mengoperasikan memelihara dan menjual ini contoh Turki pihak Rusia membangun mengurahkan PLTN listrik dijual ini ada kontraknya sekitar 12 sampai 12,5 sen KWH selama 15 tahun ke PLN kemudian setelah itu tentunya pengoperasinya akan diambil oleh PLN Turki ini memang ada keunggulan kelemahan jadi keunggulannya memang dia tadi menghindari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya vendor tidak akan menggunakan teknologi yang apa ya yang tentunya penggunaan teknologi yang sudah proven kemudian juga ada jaminan-jaminan yang lain kemudian juga ini kelemahannya memang setelah tadi masa kontraknya sudah selesai terlalu 20 atau 15 tahun ini harga listriknya bagaimana kemudian kemudian performanya bagaimana ini memang masih menjadi kelemahan dari skema BOO ini kemudian juga akan susah mencari investor yang mau BOO tadi ini mungkin biaya contoh yang lain yang di Finlandia ini semacam kooperasi ya kooperasi bersama industri membangun PLTN kemudian sebagian dipakai oleh para anggota sebagiannya dijual ke konsumen kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini rekomendasi skema pendanaan untuk PLTN di Indonesia ini waktu itu kita yang saya katakan tadi studi bersama dengan pihak PLN jadi untuk pembiayaan PLTN di negara berkembang seperti Indonesia pola pendanaan listrik swasta ini diperkirakan sulit untuk berjalan ini karena tinggi biaya modal tambahnya biaya kontroksi dan risiko PLTN itu sendiri ini kalau kalau harga jual listriknya masih masih tinggi ya tentunya agak investor kurang menarik kemudian hanya akan berjalan apapalagi digaransi oleh negara disponsori oleh negara sebagian dibiayai oleh equity sebagian dibiayai oleh pinjaman wagi dengan jaminan negara jadi ini mungkin ya saya kurang paham masalah wukum dari RUU EBT itu disitu disemulkan bahwa untuk PLTN akan dibangun BUMN ini tentunya sudah selaras dengan rekomendasi dari studi ini kemudian juga tentunya untuk menghindari tadi seperti terjadinya kejadian di Bataan di Filipin tentunya harus ada komitmen yang kuat dari negara jadi tidak hanya karena ini bangun PLTN mungkin periode pemerintah mungkin akan berganti ya terlalu mamanya presiden ini kan hanya 5 tahun sampai 10 tahun padahal PLTN itu mungkin nanti akan bisa melebihi masa suatu rezim jadi ini harus ada komitmen yang kuat sehingga nanti walaupun ada perubahan kepemimpinan tidak kemudian proyek ataupun yang sudah berjalan itu bisa bisa mangkrak seperti di Bataan Filipin tadi kemudian juga pemerintah segera menetapkan kemulikan ownership-nya itu siapa kalau mamanya tadi Pak Arnold sudah menyampaikan bahwa PLN akan membangun dan sudah punya punya semacam anak perusahaan ya itu mungkin bisa harus bisa ditunjuk untuk mengelola menjadi owner operator dari suatu PLTN yang akan dibangun nanti kemudian apabila negara yukili tidak dapat menyuduhkan ekuitas yang cukup maka pemerintah membentuk suatu konsorsium atau atas yang tadi dari power utility dan swasta mungkin ada swasta yang ikut di dalam konsorsium itu sehingga ini bisa menghindari risiko finansial dari proyek tadi jadi keterlibatan dari publik ataupun swasta itu memang diperlukan untuk proyek ini kemudian yang selanjutnya rekomendasi jadi public utility selaku pemilik proyek kelihatan membuat visibility tadi yang fredible dan bankable jadi ini harus dilakukan tadi persiapan yang matang dari sisi istri kelayakan apakah ini memang layak secara finansial kemudian lokasi PLPN juga harus segera ditetapkan sehingga tadi semuanya dampak-dampak ataupun cost yang akan menyertai kalau kita milih site ataupun milih tapak itu juga harus segera dilakukan kajiannya kemudian kalau bisa memperpendek masa kondruksi jadi ini agar investor dapat lebih awal menempati return-nya dengan membuat desain yang modular tadi jawaban dari ini adalah SMR tadi small modular reactor yang tadi Pak Arnold sampaikan bahwa disitu bisa memangkas masa kondruksi kemudian juga kemudian dari sisi cost dan juga dari sisi performance lebih meningkat kemudian juga mempelajari dan kemudian meneru pendekatan pendanaan PLPN yang telah dilakukan oleh negara yang sudah berhasil membangun PLPN misalnya China China sekarang bencar sekali membangun PLPN itu mungkin kita bisa mempelajari kemudian juga bagaimana yang dilakukan China sehingga China dapat berhasil membangun PLPN yang cukup banyak di negaranya dan ini China ini menjadi sekarang menjadi eksportir dan juga China ini bisa memecahkan problem yang dialami jadi IPR tadi dibangun oleh Perancis di Olkiloto itu gagal tapi dibangun di China berhasil kemudian AP1000 yang dibangun di China itu lebih bagus dan lebih cepat dibandingkan yang dibangun di Amerika jadi memang tidak salahnya kita bisa meniru melalui pendekatan bagaimana kepercayaan suatu negara membangun PLN itu sendiri kemudian juga dukungan pemerintah di perusahaan misalnya dalam bentuk pemberian tax exception sebagai insetif untuk investor saya kira itu yang dapat saya sampaikan jadi kesimpulannya memang kita tetap optimis tapi juga harus persiapan yang matang karena ini proyeknya yang cukup besar dari sisi infrastruktur dari sisi yang lain-lain sehingga tadi risiko-risiko yang kita hadapi kita bisa mitigasi kita hindari dari seawal mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Suparman sudah menyampaikan paparannya dengan begitu detail ya terkait dengan pembiayaan sebuah PLTN tadi banyak apa disampaikan bahwa proses persiapan bidding hingga pembangunan itu harus melalui tahapan-tahapan yang panjang kalau tidak salah saya simak ada 9 tahapan yang harus dilalui dan kebanyakan itu terkait izin gitu ya Indonesia tadi Pak Supamaran juga menyampaikan Indonesia masih dalam tahap satu belum memasuki tahap dua yaitu mengambil keputusan nah ini memang terlambat disini sehingga PLTN kita tidak kunjung lahir di negeri tercinta Indonesia ini dan untuk hal ini perlu komitmen kuat dari negara Republik Indonesia kemudian pembangunan PLTN itu memang banyak resiko di beberapa negara tadi dicontohkan oleh Bapak Suparman bahwa pembangunan PLTN bisa meningkat tiga kali lipat bila ada keterlambatan oleh karena itu sangat penting perencanaan yang matang gitu ya dan sangat penting juga perlu memperpendek masa konstruksi seperti yang sudah dilakukan oleh Cina Cina kalau tidak salah saya mendengar dari Pak Suparman tadi bisa membangun PLTN hanya dalam waktu lima tahun oleh karena itu kita bisa belajar dari sana kemudian hal penting yang disampaikan juga bahwa persoalan politik itu dapat menyebabkan resiko penyelesaian sebuah PLTN menjadi berlarut-larut dan tidak jelas seperti yang ada di Filipina kalau tidak salah itu hal-hal yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suparman dan Pak Parman untuk berikutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab Pak Parman dan ini sudah ada 27 pertanyaan banyak sekali Pak 27 pertanyaan ada yang satu dari Pak Hedi tadi dan nanti yang menjawab narasumber kita hari ini Pak Jendengan Pak Suparman dan Pak Arnold bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan saya bacakan saja pertanyaan pertama itu dari Pak Yusuf Muhammad dari segi suplai bahan bakar isutup apabila masih mengandalkan persediaan dari luar negeri apa bisa dikatakan secure dalam ketahanan energi demikian Pak Suparman Monggo baik terima kasih atas pertanyaan Pak Yusuf tadi ya jadi ini salah satu contoh yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita Uni Emirat Arab itu juga tidak punya bahan bakar nuklir atau uranium jadi untuk menghindari risiko ketidakpastian atau keamanan pasokan untuk bahan bakar nuklir maka Uni Emirat Arab itu membuat kontrak jangka panjang jadi di dalam kontrak itu termasuk suplai bahan bakar selama masa hidup PL10 itu sendiri dengan Korea artinya apa untuk menjamin pasokan bahan bakar maka ini dilakukan dengan kontrak jangka panjang dengan vendor yang memang Korea bisa mampu pabrikasi untuk bahan bakar kemudian memang ada beberapa studi bahwa kita punya potensi bahan bakar dan kita punya kapasitas untuk membuat bahan bakar nuklir itu sendiri jadi sejak batan ada di Serpong sudah banyak instalasi dan pabrikasi bahan bakar yang sudah dikerjakan di sana itu potensi untuk dikembangkan dan memang setara ekonomi baru akan ekonomis kalau kita punya PLPN 8 sampai 10 unit dulu baru kita punya pabrik bahan bakar jadi untuk awal-awal memang ya kita kalau membangun pabrik bahan bakar mungkin kurang ekonomis tapi kedepannya memang akan bisa kita lakukan jadi ada solusi tadi untuk jaminan pasokan tadi kontrak jangka panjang dan juga ada jaminan dari beberapa supplier yang kita bisa peroleh makanya dari bank uranium internasional itu juga bisa lakukan jadi tahap awal memang ya dari sisi ekonomis mungkin kurang mendukung untuk membuat sendiri tapi kedepannya tentunya harus dilakukan itu kita harus mandiri dari sisi pasukan bahan bakar itu Pak sementara jawaban saya mungkin Pak Arnold bisa menambahkan kalau mungkin bisa menambahkan Pak bangga Pak Arnold kita punya pengalaman di sektor migas dan sekarang batubara migas kita itu sebenarnya cadangannya kecil di level dunia batubara kita juga cadangannya kecil di level dunia tapi pernah suatu saat Indonesia adalah pengekspor atau pengelolami migas yang yang besar bahkan sampai hari ini mungkin gas untuk yang gas saja kalau minyak sudah import tapi untuk gas kita masih salah satu yang terbesar demikian juga batubara walaupun batubara kita sedikit berbanding dunia tapi kita eksportir batubara batubara kita diminta dimana-mana pengalaman dari sini pengalaman dari sini minyak kita tadinya eksportir sekarang kita jadi net importir minyaknya sudah mahal kita import kita jadi BBM-nya tergantung dari banyak sekali dari luar nah kalau melihat pengalaman ini menurut saya tidaklah jangan terlalu terburu-buru kita mengelola uranium kita atau thorium bahan bakar nuklir kita kan saat ini dengan teknologi visi belum visi baru visi itu kan bahan bakarnya uranium dan thorium kalau reserve-nya tadi Pak Parman bilang reserve-nya kita ketahui mungkin untuk uranium kita bisa tahan sampai 200-300 tahun uranium kita kita pakai sendiri untuk thorium kita punya lebih besar kalau kita tahu sekali reserve-nya kemungkinan bisa 1000-2000 tahun kita bisa pakai thorium kita sendiri tapi pertanyaannya apakah itu bahan dengan pengalaman minyak gas dan batubara itu apakah mineral uranium dan thorium itu sudah kita tergesa-gesa kita keduk kita untuk sebaiknya jadi energi mandiri kalau kita lihat dari sisi lain tadi Pak Parman menjelaskan juga di slide saya tadi bahan bakar nuklir dari prosentase listriknya itu kan hanya 15% kecil sekali jadi tidak tidak berpengaruh besar terhadap apakah kita import atau kita bikin sendiri artinya kalau memang uranium dan thorium nantinya itu di luar masih melimpah ya ini hanya pengalaman saja pengalaman dari minyak gas dan batubara sebaiknya mineral uranium dan thorium kita kita simpan saja di dalam untuk di dalam tanah kita untuk anak cucu kita besok jangan kita habis-habiskan sekarang jadi kalau dunia sudah sudah apa barulah kita masuk ke sektor mining tapi selama bahan bakar uranium itu masih murah sekarang masih murah dan banyak tersedia dimana-mana ya untuk sementara ya sebaiknya kita kita beli aja uranium kita ya kita kelola riset kita kita lanjutkan prototipe bahan bakar kita lakukan gitu tapi untuk sisi keekonomian selama apa import uranium itu masih ekonomis karena hanya 15% dari dari komponen listriknya itu ya sebaiknya kita beli aja di luar jadi kebalikan dengan minyak gas dan batubara yang kita kelola saat ini jadi itu pendapat saya tampaknya baik saya kira Pak Yusof itu jawaban dari Pak Arnold dan Pak Superman sudah lengkap saya kira intinya bahwa pengelolaan kalau kita punya PLDN itu selalu harus ada berhitungan untung rugi ya jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita punya 10 unit PLDN baru kita bisa layak untuk mengelola sendiri bahan bagus tetapi untuk skema sebagai awal PLDN sebaiknya itu kita seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab itu kita kalau meniru ya kita yang penting membuat suatu kontrak dengan negara atau vendor ya untuk penyediaan bahan bagus saya kira sudah terjawab Pak Yusof dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sutekno pertanyaannya berapa tahun dipersiapkan finansial energi nuklir Pak Sutekno menyimak ya jadi ada pertanyaan seperti itu Pak Monggo di berapa tahun dipersiapkan finansial energi nuklir mungkin ini terkait skema Pak Suparman dan Pak Arnold Monggo Pak ya Pak terima kasih jadi memang untuk penyiapan pembangunan termasuk finansial yang saya tadi katakan tadi ada tahapan ya tahapan persiapan persiapan tentunya juga ada biaya disitu Pak mamanya kita melakukan studi tapak melakukan evaluasi tapak itu kan juga ada tahapan jadi sebetulnya untuk persiapan finansial itu ya dari sisi dari persiapan sampai nanti de-commissioning jadi disitu kita harus menyiapkan ya de-commissioning yang tadi katakan tadi kan harus disiapkan dari awal juga de-commissioning kan setelah 80 tahun gitu kan kita siapkan dari awal juga dari dari mulai operasi PLTN kita nabung setiap penjualan KWH dari listrik yang dari PLTN itu kita siapkan nanti setelah 80 tahun baru kita gunakan untuk de-commissioning jadi ini memang perhitungan finansial yang saya katakan tadi harus cermat sehingga tadi harus bisa mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan ya dari perubahan harga listrik dari pembangunan yang molor dan lain jadi persiapannya ya sama dengan pembangunan itu sendiri dan tentunya kita juga harus tadi pintar-pintar milih ya pintar-pintar memilih dari sisi vendor karena vendor kan nanti juga kita beli teknologi dari Rusia kan Rusia biasanya membawa pendanaan juga kira-kira pendanaannya lebih gampang lebih bagus enggak taruhlah dari sisi bunganya kalau kita pinjam dari Rusia berapa kemudian kalau dari Cina berapa jadi tidak hanya pemilihan tidak hanya dari sisi teknologi tapi mungkin juga biasanya kita juga dari pendanaan yang menyertai itu biasanya menjadi gambaran atau menjadi pertimbangan kita dalam memilih suatu vendor jadi saya kira itu jawaban Pak yang karena pertanyaan juga yang dimaksud apa tapi yang saya maksudkan adalah memang persiapan finansial ya menyertai dalam setiap tahapan tadi itu Pak terima kasih mungkin Bapak Arnold mau menambahkan lanjut Pak Dover lanjut kita lanjutkan ke pertanyaan nomor tiga dari Bapak oh sama ini masih berlanjut Pak Sutekno ini pertanyaannya barangkali jika EBT sudah langka maka kunci energi lukir salah satunya jawaban mungkin seperti itu kapan EBT tidak diperlukan lagi siapa yang memberikan komitmen sehingga memberi rasa aman pada masyarakat jadi banyak beberapa pertanyaan dari Pak Sutekno Pak baik saya kira EBT tetap akan ini Pak kita akan gunakan ya kedepannya kan kita pemerintah juga sudah mencanakan program netralitas karbon artinya kita juga akan mengurangi dari PLTU yang menggunakan energi fosil seperti batu bara gas dan lain-lain kita akan meningkatkan energi baru terbarukan jadi nuklir tidak akan menggantikan EBT yang lain seperti soria ataupun angin dan lain-lain tapi ini saling melengkapi jadi ada namanya bauan energi jadi berapa yang dibutuhkan dari nuklir berapa yang dari energi soria dan lain-lain ini saling menggengkapi karena masing-masing sifat energi kan berbeda jadi kalau EBT seperti energi soria kan ada sifat intermittent yang menghasilkan energi hanya di siang hari dan itu jam-jam tertentu kemudian juga angin juga tidak continue ya tidak terus menerus ini perlu kita perlu sumber energi yang bisa memproduksi energi selama 24 jam atau continue jadi ini saling melengkapi sehingga nanti porsi masing-masing berapa dan ini kita bisa memasok kebutuhan kita dengan optimal dan tadi target netralitas karbon kita bisa terpenuhi tentunya kedepannya PLTU batubara pun tidak akan dihilangkan semua karena nanti mungkin kedepannya ada teknologi namanya carbon capture storage yang bisa menangkap CO2 sehingga aman juga untuk lingkungan dan ini tentunya kedepannya akan juga saling melengkapi jadi semuanya kita gunakan semua sumber daya yang kita punya kita gunakan kita akan kita maksimalkan ya menurut kebijakan pemerintah semuanya dimaksimalkan sesuai porsinya masing-masing gitu Pak Dofir nambah sendiri Pak Dofir terkait IPT yang ditanyakan saya kira definisinya agak itu ya apa apa yang dimaksud kita sudah punya tadi yang saya sebutkan kita sudah punya RUU EBT bahkan namanya saja sudah di diubah namanya EBT menjadi EBET jadi undang-undang energi terbarukan jadi sekarang kita bunyinya itu EBET bukan EBT lagi ya kemudian nuklir itu termasuk dalam EB jadi ya kalau kita bicara nuklir ya itu adalah energi EB itu yang dimasuk dalam undang-undang yang berlaku yang sudah berlaku adalah undang-undang energi maupun yang akan diperlakukan undang-undang EB jadi kira-kira nuklir ya masuk energi baru gitu dan tadi Pak Paran mengatakan ya sebaiknya ke depan kita harus energi mix dan karena Indonesia itu kepulauan masing-masing daerah itu mempunyai keunggulan yang berbeda maka energi mix di Indonesia itu harus disesuaikan dengan apa aspek kedaerahannya jadi mungkin nanti di Sumatera beda di Jawa beda di Kalimantan beda di Sulawesi beda dan pulau-pulau Musa Tenggara Maluku Papua itu akan 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 berbeda-beda ya dari sisi dan kalau sudah terjadi grid nasional makanya akan bauran energinya akan terang memisi jadi saya kira itu Pak coba tambahannya terima kasih Pak Arnold Pak Suparman Pak Santikno intinya tadi bahwa apa namanya PLTN tidak menggantikan EBT itu intinya dan saya baru tahu bahwa PLTN ini energi nuklir itu EB Pak Arnold EB saja di RUU EBT oh ada di RUU saya belum sepaham kami baik saya kira demikian Pak Santikno kemudian yang nomor empat ini resen dari Pak Edi Pak Edi monitor Pak ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi berbakatuh silahkan Pak Edi saya tadi sudah mendengarkan paparan dari pembicara pertama eh kedua ya jadi sekarang itu energi nuklir itu di seluruh dunia masih berkendala ada yang mangkrak di Filipina ada yang belum selesai di mana di Korea ya kan nah apa apakah pembangunan nuklir di Indonesia ini dibolehkan oleh pemerintah mana undang-undangnya yang membolehkan itu ya kan kalau memang belum ya kan dan nuklir itu dianggap sebagai energi yang artinya memberi powerful mana ininya apa namanya usaha-usaha dari bapak-bapak untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini loh bapak-bapak bahwa energi nuklir ini seperti ini kita mempunyai potensi untuk ini ya kan nah jadi harus ada payung hukumnya ini ada apa ada ada permit ada permisi dari pemerintah oh ya ini kerjakan jangan nanti seperti yang disampaikan tadi udah apa dua rezim dua periode terus gak jadi lagi kan mangkrat jadi kita gak mau mangkrat Pak makanya kalau sudah sekali jalan harus jalan terus jadi kalau energi nuklir ini bagus untuk diseminarkan tapi apa action kita untuk merealisasikan itu yang penting itu ada Pak oke terima kasih Pak Edi saya kira monggo Pak Suparman dan Pak Arnold untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edi tadi monggo monggo Pak Arnold duluan yang memasai masalah regulasi monggo Pak Arnold terkait dengan energi ini kan ada dua Pak ya ada negara dan ada pemerintah kalau negara itu keluarnya undang-undang undang itu sekarang ada dua setengah yang satu ini undang-undang energi sudah ada saya gak tahu undang-undang ketenakan nukliran ini sekarang posisinya dimana begitu batang dibubarkan tapi undang-undangnya masih berlaku kan tapi di undang-undang ketenakan nukliran juga tidak terlalu membahas energi tapi kalau kita lihat undang-undang energi undang-undang energi itu tahun 2007 itu sudah dipersilahkan Indonesia masuk ke nuklir cuman turunan dari undang-undang energi itu kan ada PP jadi dari undang-undang ada PP PP-nya itu kita sudah punya PP-nya BP-KEN kebijakan energi nasional jadi kalau KEN itu kalau undang-undang itu negara kalau PP itu hasil apa hasil kerjasama antara pemerintah dengan DPR hasil kerjasama dengan pemerintah dengan DPR di KEN PP nomor 14 tahun eh PP 79 tahun 14 itu masih menyatakan nuklir pilihan terakhir dan PP ini disiapkan oleh Dewan Energi Nasional ada di dalam ada 7 kementerian dan 8 anggota dari luar kementerian total ada 15 anggota ketuanya presiden RI ketua hariannya menteri energi nah ini sudah menghasilkan PP tadi tapi masih nuklir pilihan terakhir nah yang saya dengar saat ini saat ini hari ini itu sedang dibuatkan revisinya karena KEN ini kan sudah hampir 10 tahun udah 8 tahun 2014 sekarang 22 ini udah 8 tahun nah ini kan harus ada revisi kan energi ini bergerak terus ya tidak bisa apa tidak 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 stuck dalam satu kebijakan tapi kebijakannya harus berubah sesuai kondisinya apalagi sekarang kondisinya adalah transisi energi menuju net zero emission atau netral carbon nah ini kan juga harus berubah yang saya tahu saat ini Dewan Energi Nasional sedang mengelola revisi KEN cuman keluarnya kapan mungkin menunggu RUU EBIT terlebih dahulu tadi yang saya katakan bahwa akhir tahun ini kemungkinan RUU EBIT itu akan dikeluarkan akan diterbitkan statusnya saat ini RUU EBIT disusun oleh DPR kemudian diserahkan kepada pemerintah sudah disusun oleh DPR sudah selesai diserahkan ke pemerintah kira-kira 4 bulan yang lalu pemerintah sudah menyelesaikan pembahasannya dan sudah dikembalikan ke DPR jadi DPR tinggal tetap baru untuk menerbitkan RUU EBIT menjadi undang-undang EBIT nah kalau sudah ada undang-undang EBIT maka akan diteruskan dengan camp yang baru jadi camp revisi yang 2014 kemudian untuk nuklir pusat nuklir adalah perpres perpres ini yang harusnya menyusul setelah undang-undang EBIT KEN KEN revisi BP KEN revisi kemudian perpres nuklir gun-nuklir kita istilahkan gun-nuklir karena tahun-tahun yang sebelumnya gagal di Muglia gagal di Madura gagal di Bandar Belitung karena pemerintah tidak konsisten itu sudah ditangkap oleh yang tidak tanpa paham tadi masih merah karena tidak ada keputusan pemerintah untuk gun-nuklir maka yang kita tunggu adalah undang-undang EBIT perpres KEN yang baru BP KEN yang baru dan perpres gun-nuklir nah ini yang tiga ini kita hadapkan akhir tahun ini harapan saya RUU undang-undang EBIT kelihatannya pasti akhir tahun ini kemudian revisi BP KEN kalau tempat ya mungkin akhir tahun ini tapi perpresnya saya hadapkan akhir tahun ini juga jadi tiga undang-undang BP dan perpres ini saya harapkan akhir tahun ini bisa selesai itu harapan saya begitu Pak Superman ada yang ditambahkan Pak Superman sebelum tanggapan Pak Edy terima kasih Pak Edy terima kasih ini memang betul Pak Edy jadi kita harus punya dasar hukum untuk melakukan pembangunan energi nuklir ini ya jadi sebetulnya ada undang-undang nomor 17 tahun 2007 ini tentang RPJNN ini disebutkan disitu jelas bahwa energi nuklir mulai digunakan di periode 2019 2025 tapi ini kan sudah terlambat ya undang-undang ini tidak bisa dilaksanakan kemudian tadi Pak Arnold menyampaikan ada sekarang ada ruen ada rencana umum energi kemudian sekarang ada roadmap net zero emission atau nitrat gas carbon disitu disebutkan PLTNN akan beroperasi di tahun 2040-an ini semuanya memang tidak hanya mungkin ya tidak hanya di atas kertas kalau di atas kertas memang akan akan begini terus jadi undang-undang pun sudah ada tapi tidak tidak bisa dilaksanakan karena disitu ada beberapa saya gak tahu yang terutama adalah kita belum siap dari sisi infrastruktur yang sembilan belajar infrastruktur tadi ternyata yang tidak siap sendiri adalah pemerintah pemerintah belum menyatakan ayo bangun PLTN itu belum ada sampai saat ini jadi itu yang kita tunggu dan memang itu tidak akan bisa dipangun kalau pemerintah belum ada perintah untuk membangun PLTN jadi ayo dari pemerintah itu yang harus kita ingin kapan itu realisasinya ayo itu ya itu yang kita tunggu-tunggu memang sejak awal jadi usaha kita memang banyak jadi kita melakukan studi kelayakan kita melakukan beberapa kajian tapi Tuhan memberi air air itu kan hidrogen itu kan saya lihat kemarin di Brin itu hidrogen itu energi masa depan itu juga harus dikembangkan juga jadi sambil menunggu ayo dari pemerintah monggo energi EBT yang lain-lain itu harus dikembangkan karena kalau kita terus memakai energi fosil ini lama-lama tenggelam dunia ini siap setuju sekali setuju ya kan ya ya gak ada lagi gak ada lagi engkuk-engkuk karena ini sudah engkuk semua coba sekarang harusnya 2025 ya 2025 itu EBT itu sudah harus 17% tapi sekarang masih 6% ya kan padahal 2025 sebentar lagi kalau kalau kita terus kayak gini terus tenggelam ini makanya ini saya mencitir di hari Jumat firman Allah ya telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia maka Allah akan memberi sebagian azab kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar itu aja Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah kita masih ada di jalan yang benar Pak Edy amin kita mengikuti ini itu termasuk di jalan yang benar mudah-mudahan apa harapan kita semua dan Pak Edy tadi kita tetap on the track di jalan yang benar amin baik sekalian kita lanjutkan di pertanyaan nomor 5 dari Bapak Hanggoro sebentar bukan pertanyaan kayaknya dia sudah siap ini kayaknya mau menyampaikan langsung Pak Hanggoro Pak Hanggoro mau tanya Pak langsung kebetulan Pak saya dulu ikut tim kajian keekonomian tahun 2006 jadi apa yang disampaikan tadi alhamdulillah merupakan refreshing mungkin yang saya tanyakan kan di RUKN pernah Pak dulu tahun 2006 PLTN masuk ke rencana umum ketenaga listrikan nah tiba-tiba terus hilang lagi kan jadi waktu itu reference plannya itu kan KHNP dari Korea Pak terus yang saya tanyakan Pak apa yang Bapak Suparman tadi itu mengenai komponen atau struktur biaya itu referensi plannya dari mana Pak yang sekian persen kemudian yang kedua fuel cost itu kan tergantung kepada fuel burn up yang mungkin Pak Arnold bisa menjelaskan jadi burn up ini kan naik terus Pak dari 40 ribu sampai 60 ribu terakhir mungkin saat ini Pak mencapai berapa Pak karena itu berkaitan dengan apa namanya harga bahan bakarnya itu saya itu saja Pak terima kasih terima kasih Pak Anggoro begitu Pak Suparman monggo dijawab dulu setelah itu Pak Arnold monggo Pak baik terima kasih Pak Anggoro jadi betul bahwa dulu kita memang dekat dengan KNP ini Pak Arnold sampai di Medgo itu sudah siap-siap untuk membangun PLPN karena kita kerjasama erat dengan KNP dan KNP sampai mengundang orang-orang kita ke Korea untuk melihat dan Pak SBW juga-juga sampai ke sana untuk melihat PLTN di sana jadi yang saya sampaikan tadi adalah PLTN yang secara umum tidak mengajukan reference plan ada memang reference plan yang kita lakukan untuk bangka itu mengajukan teknologi Amerika Pak Westinghouse AP1000 jadi yang saya sampaikan di bangka itu kita mengajukan teknologi Westinghouse AP1000 dan memang dengan KNP kita kayaknya pihak Korea sibuk dengan Uni Emirat Arab sehingga tidak banyak kerjasama lagi dengan kita kedepannya memang nanti akan ada walaupun kita melakukan open bidding tentunya semua vendor akan kita undang jadi nanti siapa yang melakukan penampuan AP-nya adalah 45.000 megawatt per ton jadi setiap ton itu bisa menghasilkan 45.000 megawatt di termal jadi itu yang teknologi yang sekarang memang sampai akan mencapai 60.000 tapi memang belum akan dipakai mungkin nanti dipakai untuk yang semua modular reaktor ataupun yang generasi keempat sampai saat ini memang rata-rata masih di bawah 40.000 35.000 sampai 40.000 itu Pak jadi betul bahwa semakin penampnya semakin tinggi itu kan nilainya murah gitu baik terima kasih silahkan Pak Alnod kalau ada tambahan yang Korea tadi mungkin ini sudah jam 10.30 dan karena ini akhir nanti ada apa namanya sambutan akhir maka tapi perlu saya sampaikan dulu pertanyaannya ada 29 dan ini masih terjawab apa namanya 6 5 pertanyaan mungkin satu pertanyaan lagi saya pilih aja dari Ibu Geni dari Ibu Geni ini agak agak berbeda pertanyaannya satu lagi Pak dari pertanyaan dari Ibu Geni sejauh mana level korupsi suatu negara mempengaruhi harga pembangunan PLTN mengingat faktor ini menjadi faktor X yang mendampingi setiap langkah proses pembangunan PLTN Matur Moon begitu Pak Monggo ini satu pertanyaan penutup Anwar Monggo belum ada studinya ini tapi saya kira sama ya saya kira menurut saya sama apakah proyeknya itu proyek nuklir atau proyek non-nuklir itu kalau ada korupsi pasti ya ada masalah gitu kan cuman seberapa besar ini terjadi ini memang dulu ya waktu sosialisasi PLTN ini Bukeni juga gitu nih pasti dapat pertanyaannya waktu sosialisasi PLTN karena selalu ini PLTN dibangun di Indonesia yang punya korupsinya gimana nih gitu kan jadi ya harapan kami ya mudah-mudahan sih bedanya ya antara proyek nuklir dan proyek non-nuklir kalau proyek nuklir itu pengawasannya internasional sehingga detil-detil yang terjadi dalam saat pengelolaan proyek itu diawasi juga oleh internasional gitu misalnya tadi Pak Parma nyebutkan yang di Finlandia terlambat itu pasti akan dikorek oleh banyak orang itu kenapa terlambatnya yang di Filipina kenapa Filipina nggak jadi ada faktor politik di Filipina ya Marcos jatuh PLTN-nya juga karena dikorupsi kan oleh Marcos dan akibatnya nggak terjadi tapi oleh anak beliau sekarang Marcos junior itu akan dibangkitkan lagi akan diselesaikan yang dikerjakan oleh bapaknya dulu akan diselesaikan tapi masalahnya kan ada korupsinya dulu bagaimana ini gitu kan tapi masalahnya kalau di proyek nuklir itu diketahui oleh banyak orang gitu yang Marcos korupsi di Filipina ya semua orang tahu kan karena detil dari detil dari penyelenggaraan proyek itu diawasi oleh internasional jadi ya samalah Indonesia udah bangun yang terakhir Indonesia bangun reaktor riset ya reaktor riset yang dicerpong itu tahun awal tahun 80-an dioperasikan tahun 87 itu juga sama dicempel terus oleh lembaga internasional dan sampai sekarang pun hari hari sekarang pun di reaktor serpong itu ada kamera-kamera yang dipasang oleh lembaga internasional bahkan kalau ada negara negara anggota IAEA lembaga internasionalnya kan IAEA kalau ada negara anggota IAEA yang juga mengajukan izin untuk melakukan ikut melakukan pengawasan itu dipersilahkan dan Indonesia udah menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dengan keterbukaan secara internasional ada undang-undang anti senjata nuklir jadi Indonesia sudah tidak bisa lagi bikin senjata nuklir karena kita sudah ada undang-undang tidak membangun senjata nuklir proliferasi itu tahun 78 tahun 78 itu undang-undang kita sudah menyerang Indonesia tidak akan membangun tenaga nuklir walaupun ada pejabat-pejabat seperti Pak Marves Pak Menko Marves itu tahun 2020 masih statement di koran-koran kalau Indonesia punya senjata nuklir kita akan ditakuti oleh negara-negara lain nah gitu kan jadi ada walaupun undang-undangnya sudah mengatakan undang-undang proliferasi Indonesia itu mengatakan Indonesia dilarang untuk membangun senjata nuklir tapi masih ada pejabat-pejabat yang seperti itu tadi ya kadang-kadang dunia internasional khawatir Indonesia ini membangun PLTN atau membangun senjata gitu kan nah seperti yang saya contohkan tadi di Serpong nih Pak Jarod ini saya kira juga tahu ada negara misalnya Australia Australia kan khawatir Indonesia bikin nuklir maka dia minta izin IAIA untuk masang kamera di reaktor Serpong ya diizinkan oleh IAIA dan Indonesia tidak bisa menolak karena sudah mendatangani perjanjian kerjasama internasional tidak bisa dan dipasanglah misalnya kameranya Australia on time ya ada di reaktor Serpong misalnya kan gitu kita masuk ke nuklir itu kita diawasi terang-penderang kayak ikan di dalam akwarium ya semua orang lihat semua orang bisa ngawasi semua orang bisa minta data-data detailnya dan mudah-mudahan dari situ korupsi di di sektor nuklir itu bisa ditahan gitu itu aja yang yang bisa secara regulasi itu adalah regulasinya gitu ya mungkin Pak Parman mau menambah ada yang ditambahkan Pak baik terima kasih ini memang banyak pertanyaan atau kekhawatiran dari masyarakat ini terkait korupsi gitu kan ditanyakan nanti kalau korupsi nanti bagaimana ini namanya harusnya pakai bajak setebal 10 diganti yang 5 ini nanti kan keselamatannya jadi jadi rawan gitu kan ini banyak ditanyakan tadi tapi tidak perlu khawatir karena tadi Pak Arut sudah menyampaikan bahwa pengawasan untuk proyek PLTN itu beda dengan pengawasan proyek lain yang saya tidak membendahkan atau membandingkan ya tapi nyatanya memang begitu jadi setiap tahap itu akan dikasih izin sama badan pengawas dan ada badan pengawas internasional juga yang penting adalah badan pengawas dari Pak Peten jadi kan kita akan memilih tapak pun akan dilakukan evaluasi ini evaluasi kemudian ini tapak ini layak apa enggak jadi kita tidak akan bisa menyuap ataupun memberi sogoan ke Pak Peten tolong ini dinyatakan layak ini kemudian juga dari sisi desain teknologi nanti Pak Peten juga akan melakukan evaluasi desain wah desain ini belum ada belum dapat izin atau belum apa gitu kan nah nanti belum akan dikasih izin dari sisi tahap kontruksi juga begitu kalau kontruksinya tidak bagus ya nanti Pak Peten bisa nyetop disitu tidak sesuai dengan spek yang diberikan kemudian dari sisi yang lain-lain juga akan diawasi nah ini korupsinya dimana ini korupsinya mungkin ya ada tapi tidak akan berpengaruh terhadap kualitas itu karena pengawasan dari Pak Peten maupun dari Badan Internasional yang ketat korupsi memang tidak akan bisa dihindari mungkin di pihak-pihak yang tidak penting ya kita tidak bisa menghindari tapi mudah-mudahan ya dengan pengawasan sekarang sosial media yang cukup gencar sekarang korupsi BLT yang hanya 15 ribu aja sekarang udah diawasi diviralkan kemudian tidak terjadi gitu kan nah ini mungkin peran dari masyarakat ini akan sangat-sangat penting untuk bisa mencegah kita menghindari dari korupsi itu Pak Dhafir terima kasih terima kasih Pak Subbarman Pak Arnold ini sudah jam lebih dari 10.30 Pak Arnold dan peserta yang lain maka karena masih ada rangkaian penutupan dari Bapak Profesor Iwakarni dan PLTN ini adalah segera terwujudnya PLTN di Indonesia yang terwujudnya